Intro Di video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas sosok Surya Palu Saat masih usia 14 tahun, Surya sudah memulai bisnis leveransir di sebuah kota kecil serbelawan tahun 1965 Ketika memasuki SMA Negeri 7 Medan tahun 1967, Surya bekerja pula sebagai Manager Travel Bureau Sulawah Air Service Setamat SMA duduk di bangku kuliah, Surya dipercaya mengelola Wisma Pariwisata di Jalan Patimura, Padangbulan, Medan oleh pemilik Baharudin Datuk Bagindo yang juga memiliki pabrik kore api PT BDB di Pematang, Siantar Sejak tahun 1973, bersama kakak iparnya, Yusuf Gading, Surya dipercaya sebagai Direktur Utama PT Ika Diesel Bros untuk menjalankan usaha distributor mobil Ford dan Volkswagen di Medan Lalu, pada tahun 1975, ditunjuk pula menjadi Kuasa Usaha Direksi Hotel Ika Daroy Terletak di Bandar Aceh Merangkap sebagai Direktur Link Up Choi, Singapura yang bergerak di bidang perdagangan umum Surya Paloh mendirikan surat kabar harian prioritas pada tanggal 2 Mei tahun 1986 Koran yang dicetak berwarna ini laku keras Akrab dengan pembacanya yang begitu luas sampai ke daerah-daerah Sayang, surat kabar harian itu tidak berumur panjang Keburu dicabut SIUPP-nya oleh pemerintah Isinya dianggap kurang sesuai dengan kode etik jurnalistik Indonesia Kendati bidang usaha penerbitan pers mempunyai resiko tinggi Bagi Surya Paloh, bidang itu tetap merupakan lahan bisnis yang menarik Ia memohon SIUPP baru Namun setelah 2 tahun tak juga keluar Minatnya di bisnis pers tak bisa dihalangi Ia pun kerjasama dengan Ahmad Taufik menghidupkan kembali majalah Vista Pada tahun 1989 Surya Paloh bekerjasama dengan Dr. Andres T. Yorsli Shah mengelola Koran Media Indonesia Atas persetujuan Yorsli sebagai pemilik dan pimpinan redaksinya Surya Paloh memboyong media Indonesia ke gedung prioritas Penyajian dan bentuk logo surat kabar ini dibuat seperti prioritas Kemajuan Koran ini menyebabkan Surya Paloh makin bersemangat untuk melakukan ekspansi ke berbagai media di daerah Di samping media Indonesia dan Vista yang terbit di Jakarta Surya Paloh bekerjasama menerbitkan 10 penerbitan di daerah Kesepuluh media tersebut adalah Harian Aceh Pos dan Mingguan Peristiwa di Aceh Harian Mimbar Umum di Medan Harian Sumatra Express di Palembang Harian Lampung Pos di Bandar Lampung Harian Gala di Bandung Harian Yoga Pos di Yogyakarta Harian Nusa Tenggara dan Bali News di Denpasar Harian Dinamika Berita di Pimpinan Perang Banjar-Banjarmasin Serta Harian Cahaya Siang di Manado Surya Paloh menghadirkan koran prioritas di Pentas Pers Nasional dengan beberapa keunggulan Pertama, halaman pertama dan halaman terakhir dicetak berwarna Kedua, pengungkapan informasi kelihatan menarik dan berani Ketika foto yang disajikan dikerjakan dengan serius Faktor-faktor itulah yang menyebabkan koran ini dalam waktu singkat Berhasil mencapai sirkulasi lebih 100 ribu eksemplar Tidak sampai setahun, break-even point-nya sudah tercapai Ancaman yang selalu menghantui prioritas justru bukan karena kebangkrutan Tetapi pencabutan SIUPP oleh pemerintah Terbukti kemudian ancaman itu datang juga Koran prioritasnya mati dalam usia yang terlalu mudah Karena pemberitaannya dianggap kasar dan telanjang Salah satu pengusung kebebasan Pers adalah Surya Paloh Kebebasan Pers menjadi yang Surya perjuangkan Baru memperoleh pembenaran pada era reformasi Pers akhirnya memperoleh kebebasannya yang hilang Melalui Permenpen nomor 1 Garing Per-Garing Menpen-1984 Dicabut oleh Menpen Yunus Yosfia pada tahun 1998 Pada tanggal 18 November tahun 2000 Surya mengundang Presiden Abdurrahman Wahid Untuk meresmikan pendirian Metro TV Sebagai sebuah stasiun televisi berita pertama di Indonesia Lambang Kepala Burung Raja Wali Putih Mulai muncul pada dua entitas media yang berpengaruh miliknya Koran Media Indonesia dan stasiun televisi Metro TV Seminggu kemudian Tepatnya pada tanggal 25 November tahun 2000 Metro TV mulai mengudara pertama kali Menyajikan siaran berita selama 18 jam setiap hari Dengan dukungan teknologi yang full digital Kemudian pada tanggal 1 April tahun 2001 Metro TV siaran non-stop selama 24 jam setiap hari Kehadiran Metro TV menjadi sebuah terobosan terbesar Dalam dunia per televisian nasional Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.